Puji Tuhan, shalom saudara, kita bersyukur, bersuka cita, bukan karena kita mengalami berkat-berkat secara jasmani, bukan karena kita mungkin naik pangkat, bukan karena anak-anak kita memiliki titel dan berbagai hal, tapi harusnya kita bersuka cita karena kita punya Tuhan Yesus, amin? Kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dasyat, Tuhan yang sangat mengasihi kehidupan kita lebih dari apa yang bisa kita pikirkan saudara. Nah puji Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa ini, kembali saya bisa membagikan berkat firman Tuhan buat jemaat YHS Surabaya, satu suka cita tersendiri setiap kali saya datang di Surabaya, bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saudara bersuka cita? Atau ada yang bilang gini, ih datang lagi itu ibu besar itu. Kalau orang Makassar bilang, datang misi deng dia. Puji Tuhan saudara, selalu saya bilang bahwa setiap kali saya datang ke Surabaya itu, hati saya bersuka cita. Karena apa? Karena buat saya kota Surabaya itu seperti kampung halaman saya, walaupun saya orang Makassar, tapi saya besar di kota Surabaya ya, dan banyak keluarga saya di Surabaya. Setiap kali pulang ke Surabaya, saya katakan pulang ya saudara, jadi saya pulang kampung, saya ketemu dengan keluarga, ketemu dengan jemaat Tuhan, ketemu kota-kota yang luar biasa ini, hati saya bersuka cita saudara ya. Puji Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, tadi pagi saya sudah menyampaikan firman Tuhan ini, dan saya ingin bagikan lagi kepada saudara yang hadir di ibadah kedua ini. Baik, mari kita akan lihat di dalam kitab Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55, kita akan membaca ayat 8 dan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, firman Yahweh. Sebab sebagaimana langit lebih tinggi daripada bumi, demikianlah jalan-jalanku lebih tinggi daripada jalan-jalanmu. Begitu juga rancangan-rancanganku daripada rancangan-rancanganmu. Puji Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan, saat saya membaca firman Tuhan ini, dan jujur saudara ini firman Tuhan bukan pertama kali saya baca, dan saya juga percaya firman Tuhan ini bukan pertama kali saudara dengar. Pasti sudah sering juga saudara dengar kalimat ini, firman ini, bahwa rancangan Tuhan itu sangat-sangat berbeda jauh dengan rancangan kita. Bahkan dikatakan jalan-jalan Tuhan itu sangat jauh berbanding dengan jalan-jalan kita. Apa yang dipikirkan Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan, apa yang sedang akan dilakukan Tuhan, apa yang ada dalam hati Tuhan, itu dikatakan seperti tingginya langit dari bumi, sebegitu jauhnya. Jauh banget saudara, bukan cuma jauh banget, jauh banget-banget-banget-banget-banget ya. Karena sampai sekarang, gak ada orang yang bisa ngukur jarak antara bumi dengan langit. Sebab ada yang mengatakan di atas langit, ada langit lagi saudara, benar? Di atas langit yang paling tinggi pun masih ada langit. Nah bayangkan, artinya apa yang direncanakan Tuhan, apa yang sedang dipikirkan Tuhan, apa yang sedang dilakukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita secara pribadi, itu sangat-sangat di luar apa yang mampu kita pikirkan, apa yang mampu kita bayangkan saudara. Bahkan firman Tuhan bilang gini, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, bahkan apa saudara, tidak pernah timbul. Bayangkan, gak pernah timbul. Di dalam hati kita, gak pernah kita sangka, gak pernah kita pikirkan, gak pernah kita bayangkan, gak pernah ada niatan sama sekali di hati kita untuk ngalami itu, untuk melakukan itu. Firman Tuhan kata, itu yang sedang Tuhan siapkan bagi kita. Amen. Kalau sudah banyak orang bilang gini, apa yang tidak pernah timbul, apa yang tidak pernah timbul. Tuhan, pasti nih mobil keluaran terbaru, Mercedes lah apalah. Saudara, itu bukan saudara, itu pasti sudah pernah timbul di pikiran kita. Benar, benar saudara, punya rumah segede satu hektare. Itu bukan itu, itu sudah pasti pernah ada dalam rancangan-rancangan kita. Mungkin saudara bilang, bu saya sih gak pernah punya pikiran punya rumah satu hektare. Itu bersihinnya capek, bu. Dulu waktu di Papua, saya punya rumah lumayan panjang saudara. Bukan panjang sih, lebar ya saudara. Lebarnya itu kurang lebih, ya mungkin sekitar hampir 50 meter. Itu lebar, kalau panjangnya gak terlalu panjang. Panjangnya ya sekitar 10 meteran. Nah, kamar saya di ujung, paling ujung. Dapur saya paling ujung. Saya gak perlu olahraga banyak, cuma mondar-mandir dari kamar ke dapur aja. Lumayan capek saudara. Dan saya punya halaman, halaman saya, saya gak tahu rumah saudara halamannya sebesar apa. Tapi halaman rumah saya lumayan besar. Karena kurang lebih halaman rumah saya dari rumah yang cuma 10 kali 50 itu rumahnya. Tapi halaman saya itu total seluruh tanah itu satu hektare. Dan suami saya, setiap bulan harus paras rumput. Apa itu paras rumput? Potong rumput. Itu gak sanggup lagi pake tangan. Harus pake alat saudara. Untuk dia pangkas rumput. Dan setiap bulan itu harus dipangkas. Kalau enggak rumputnya udah tinggi-tinggi. Dan dia bilang gini. Mah, apakah kamu pernah berdoa sama Tuhan untuk punya rumah dan tanah sebesar ini? Saya bilang enggak. Saya gak pernah berdoa minta tanah sebesar ini. Karena saya tahu, pasti kita capek membersihkannya. Tapi ya kalau Tuhan kasih, kenapa enggak? Masa kita mau mengeluh? Enggak apa-apa. Nanti kita bisa bagi tanah ini. Akhirnya tanah yang besar itu kami bagi untuk gereja. Bisa dibangun gereja. Kami bagi lagi untuk sekolah. Akhirnya bisa ada sekolah di sana. Dan ada banyak yang bisa dikerjakan. Bahkan bisa menanam sayur dan segala macam. Dan pinggirnya ada sungai-sungai. Kalau mau makan ikan tinggal mancing ikan. Mau makan udang tinggal dipancing udang. Wah luar biasa di sana. Bahkan dari dalam kamar saya pun saya bisa mancing saudara. Lah iya. Karena di sana itu rumah kami itu panggung. Dan itu sungai. Dan itu ada pasang surutnya. Jadi kalau lagi air pasang tinggi. Itu air naik sampai enggak ada kelihatan rumput. Dan sejajar dengan lantai kami. Dan saya khawatir kalau dia semakin tinggi-tinggi. Tiba-tiba bangun tidur pagi. Kita sudah pindah. Hanyut saudara. Dan paling bahaya itu waktu anak saya masih kecil-kecil. Kalau saya di dapur. Maaf saudara. Kalau anak saya sambil jaga anak sambil masak. Terpaksa anak saya ikat. Saya ikat dengan tali. Lalu saya ikat di kaki meja. Karena sambil masak saya takut dia jalan-jalan. Jalan-jalan. Tiba-tiba dia keluar dari rumah. Dan dia jatuh di bawah. Dan kebetulan air pasang tinggi. Dan dia bisa tenggelam. Bahkan anak saya yang tua yang pertama pernah dengan papanya. Naik-naik perahu. Ya itu di Papua saudara. Pedalaman kan. Orang naik-naik perahu. Tidak ada mobil di sana. Jadi alat kendaraannya itu perahu. Papanya ajak anaknya. Nah ini papanya pinter. Anak umur 4 tahun. Ditaruh di perahu di ujung sekali. Lalu papanya di ujung belakang. Peraunya lumayan panjang. Lalu waktu mereka mendayung. Tiba-tiba ada gerakan sedikit. Namanya anak umur 4 tahun. Gak bisa dulu diem saudara. Bergerak sedikit. Tiba-tiba perahu yang pluk jatuh. Dan anak yang tenggelam. Bapaknya masih jauh. Dan itu air sungainya kabur. Papanya turun ke sungai. Dan dia rabah-rabah. Pokoknya dia rabah. Dia dapat sesuatu yang seperti rambut-rambut. Dan dia angkat. Dan untung waktu dia rabah-rabah. Dia bilang, Tuhan Yesus tolong. Di mana ini anak? Dia angkat. Dia pegang pas. Kena rambutnya. Dan dia angkat anak saya. Sejak itu anak perempuan saya trauma sekali. Naik perahu. Saya bilang, Papamu terlalu pintar. Dia taruh kau di ujung. Dan dia ada di ujung. Ya puji Tuhan. Tapi Tuhan masih punya rencana yang luar biasa buat anak ini. Jadi dia masih hidup sampai sekarang. Haleluya. Ya saudara. Kita gak tahu. Kita gak pernah memikirkan. Mungkin ada hal yang gak. Kita bayangkan. Nah bayangkan saja. Bahwa apa yang direncanakan Tuhan. Apa yang dirancangkan Tuhan. Jalan-jalan yang harus kita tempuh. Itu seringkali gak sama dengan apa yang kita inginkan. Apakah itu buruk? Enggak saudara. Justru saya mau katakan kepada saudara. Pilihlah apa yang dirancangkan Tuhan dalam hidupmu. Ikutilah jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan kepadamu. Sebab apa? Sekalipun itu tidak sesuai dengan apa yang kau pikirkan. Tapi itu jelas. Jauh lebih baik. Jauh lebih mulia. Dan jauh lebih indah saudara. Amen. Sebab rancangan manusia. Apa yang kita pikirkan. Apa yang kita rencanakan. Apa yang sedang kita lalui. Kita selalu hanya sanggup dan ingin. Sesuatu yang cuma sebatas daging saudara. Benar? Apa yang kita rencanakan. Hanya untuk kenyamanan tubuh kita. Keenakan daging kita saudara. Tapi apa yang direncanakan Tuhan. Apa yang sedang dipikirkan Tuhan. Dia bukan hanya merencanakan. Hal yang baik bagi tubuh jasmanimu. Dia bukan hanya merencanakan. Hal yang indah untuk tubuh jasmanimu. Tapi Tuhan merencanakan. Roh, jiwa, dan tubuhmu. Terpelihara sempurna. Amen. Nah kenapa seringkali. Rancangan kita bertolak belakang dengan Tuhan. Tadi saya katakan. Rancangan kita. Hanya sebatas jasmani. Pengen ini, pengen itu. Tuhan berkati. Bahkan doa kita pun. Hanya seringkali menyangkut hal-hal jasmani saja. Hal-hal hidup di dunia ini. Padahal kita tahu loh saudara. Hidup di dunia ini. Itu gak lama. Halo. Apalagi manusia zaman sekarang gak sama kayak zaman Adam. Bener gak? Zaman dulu manusia hidup bisa beratus-ratus tahun. Manusia yang terpanjang umurnya paling tua. Siapa namanya? Dia waktu keluar gak bener. Tapi umurnya paling tua ya saudara. Namanya metu salah. Biar keluar gak bener. Tapi ternyata panjang umurnya. Kadang orang itu kalau hidupnya gak bener memang kayak panjang umurnya ya. Malah kalau orang hidupnya bener itu kok cepat mati ya saudara. Itu metu salah. Metu salah. 969 umurnya saudara. Tapi tetap setuah-tuahnya manusia. Dia tidak pernah lebih satu hari di hadapan Tuhan. Karena Firman Tuhan bilang satu hari di hadapan Tuhan sama dengan seribu tahun. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa. Firman Tuhan bilang gini. Mulai hari ini. Kamu akan mati. Gak ada manusia bisa hidup lebih dari satu hari di hadapan Tuhan. Tapi syukur kepada Tuhan. Bahwa oleh anugerahnya. Yesus Kristus. Dia mati dan menebus kita. Sehingga kita bukan hanya bisa hidup satu hari di hadapan Tuhan. Tapi kita hidup selama-lamanya di hadapan Tuhan. Amen. Dia memberikan hidup yang kekal saudara. Yang tidak dibatasi dengan umur. Nah saudara aku dikasih Tuhan. Tuhan lebih cenderung merancangkan sesuatu yang untuk menguatkan roh kita. Kenapa? Karena jika rohmu kuat. Maka jiwamu akan kuat. Dan kalau jiwamu kuat. Maka tubuhmu juga pasti sejahtera saudara. Amen. Tapi jika jiwa kita merana. Roh kita lemah. Maka kekuatan tubuh. Apa yang kita miliki di dunia ini. Baik harta, pangkat, ketenaran, kekayaan, kemasyuran. Itu semua gak ada gunanya. Karena engkau akan berakhir dengan kebinasaan. Ada berapa banyak sudah terbukti. Orang memiliki harta yang berlimpah. Punya kekayaan banyak. Punya nama tenar. Disanjung sana sini. Punya kemasyuran. Tapi berakhir dengan bunuh diri. Halo? Coba bilang kiri kanan. Kayaknya saya tahu orang itu. Banyak artis, aktor. Punya nama besar. Punya kekayaan. Punya kemasyuran. Disanjung, dipuji. Tapi tuh kenapa bisa stres, depresi. Dan akhirnya bunuh diri. Banyak orang-orang kaya. Pengusaha kaya. Bahkan beberapa waktu ini kita digemparkan. Pemilik perusahaan besar. Terjun dari lantai berapa itu. Bunuh diri, saudara. Karena sudah pasti, saudara. Semua hal-hal yang hanya menyangkut daging. Tapi jika jiwamu merana. Rahmu lemah. Maka tidak akan ada kekuatan di sana, saudara. Nah, kenapa Tuhan merancangkan. Rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan. Itu kadangkala sangat sukar dalam hidup kita. Tidak sedikit kita menangis mungkin. Tidak sedikit diantara kita tidak paham. Tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Tuhan. Tapi satu hal, saudara. Percayalah bahwa rancangannya. Jalan-jalannya. Itu yang terbaik. Itu yang termulia. Itu yang terindah, saudara. Sebab dia bukan hanya ingin memberkati engkau secara tubuh jasmani. Tapi Tuhan mau jiwamu penuh dengan damai sejahtera. Dan rohmu menyala-nyala di dalam dia. Sehingga, saudara. Engkau akan lihat bagaimana Tuhan memberikan kehidupan yang jauh lebih baik. Dari apa yang pernah kita bisa bayangkan, saudara. Yeremia pasal yang ke-29. Ayat yang ke-11. Coba kita perhatikan ayat ini. Ini semua ayat-ayat, boleh dikata ayat-ayat emas, saudara. Yeremia pasal 29. Ayat yang ke-11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu. Firman Yahweh, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu masa depan dan apa, saudara? Pengharapan. Aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu. Ini kalimat sebenarnya agak lucu ya, saudara. Kalau kita bilang gini, aku mengetahui rancangan-rancangan yang kamu rancangkan itu hebat, saudara. Pastilah Tuhan tahu apa yang kita rancangkan. Benar gak, saudara? Tapi kenapa Tuhan bilang gini, rancang, aku tahu rancangan-rancangan yang aku rancangkan kepadamu. Artinya gini, saudara. Setiap kita, Tuhan merancangkan sesuatu dalam hidup kita, itu dengan sangat-sangat serius. Dengan sangat-sangat teliti, diperhitungkan dengan baik, diketahui arah jalannya kemana, berakhirnya kemana. Kita manusia bisa merancangkan sesuatu, tapi kita gak pernah tahu berakhirnya seperti apa. Benar? Kita bisa mengatur langkah-langkah hidup kita, jalan kita, tapi kita gak pernah tahu di ujung jalan kita, di pertengahan jalan hidup kita, itu seperti apa. Tapi bedanya, Tuhan bilang gini, rancangan-rancangan yang kubuat bagimu, aku mengetahuinya. Dari awal sampai akhirnya, Tuhan tahu karena dia rancangkan itu bukan setengah-setengah. Yang setuju bilang, amin. Sejak dia merancangkan saudara sebagai benih, embryo. Tuhan sudah merancangkan dari awal sampai akhir, satu rancangan yang luar biasa. Dia membuat jalan-jalanmu, jalan-jalan yang luar biasa. Dia merencanakan segala sesuatu, tidak setengah-setengah. Tidak ketika dia rancangkan ini, lalu di tengah perjalanan, saudara menjadi seorang pemuda, lalu bandel, jatuh dalam dosa. Lalu Tuhan bilang begini, percuma saya rancangkan ini buat kau, jalan sudah jalanmu. Batal, yang lain aja. Gak saudara. Dari awal, Tuhan bilang begini, aku mengetahui rancangan-rancangan yang kubuat bagimu. Dia sudah atus sedemikian rupa dengan teliti, bahkan dia punya planning, bukan cuma satu planning, saudara. Dia punya planning A, punya planning B, punya planning C, punya planning D, sampai planning Z. Dengan segala resiko ketika kau ada dalam rancangannya. Ketika kau jatuh, ketika kau lemah, ketika kau membelot, ketika kau menghindar, ketika kau lari, ketika kau menghilang. Rancangan A tidak jadi, Tuhan punya rancangan B. Rancangan B kau gagalkan, Tuhan punya rancangan C. Rancangan C kau gagalkan, Tuhan punya rancangan D. Sebab tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Amen. Itu yang dimaksud Tuhan. Itu sebabnya, miliki pikiran apa yang menjadi pikiran Kristus. Sehingga ketika kau menghadapi kehidupan ini, mungkin ada banyak rancangan yang kau buat gagal. Mungkin ada banyak jalan-jalan yang buntuk sedang kau hadapi. Jangan putus asa, saudara. Ingat firman Tuhan, bahwa Tuhan merancangkan sampai finish. Amen. Makanya ketika di kayu salib, Yesus berkata apa? Sudah, sudah selesai. Iblis mereka-rekakan yang jahat dalam hidup kita. Ingat, dia tidak berhenti untuk merancangkan juga bagaimana caranya supaya engkau jatuh, supaya engkau lemah, supaya engkau putus asa, supaya engkau gagal, saudara. Dia tidak akan pernah menyerah untuk berhenti mengganggumu, untuk berhenti menjagalmu, untuk membuat kau putus asa, untuk membuat kau sakit hati, untuk membuat kau kecewa dan mundur dari Tuhan. Tapi ketahui lah, Tuhan juga tidak pernah berhenti untuk terus melakukan rencananya dalam hidupmu. Jika iblis menggagalkan rencana Tuhan yang A, Tuhan punya rancangan yang B. Kalau engkau menggagalkan rencana Tuhan karena egomu, karena kedaginganmu, maka Tuhan masih punya rancangan C. Amen. Ingat Yusuf? Ketika Yusuf menerima, ini loh Tuhan bilang gini, Yusuf ini loh rancanganku bagimu. Kamu akan kuangkat tinggi, kamu akan dihormati oleh keluargamu, saudara-saudaramu akan tunduk kepadamu. Bahkan orang tuamu pun akan tunduk kepadamu. Itu rancangan Tuhan bagi Yusuf. Dan apakah rancangannya berjalan mulus, saudara, ketika Yusuf menerima rancangan Tuhan ini, dan Yusuf mulai mengikuti jalan yang Tuhan pimpin, ternyata jalan menuju ke rancangan Tuhan itu. Jalan-jalan yang dipikirkan Tuhan untuk membuat Yusuf dihormati, ditinggikan, itu pasti gak sama dengan jalan pikiran Yusuf. Benar gak, saudara? Coba renungkan saja sedikit, kalau saudara jadi Yusuf terima visi dari Tuhan pas doa, misalnya namanya, Hai Telma Hambaku. Kamu akanku angkat menjadi pendeta besar. Bukan cuma sekedar besar badannya. Kamu akan dikenal banyak orang. Blah-blah-blah-blah-blah. Pas tamat sekolah Alkitab, tau-taunya ada di pedalaman. Kiri hutan, kanan hutan, lihat ke bawah buaya, lihat ke atas ular. Tidak ada mal. Tidak ada signal. Punya handphone, nganggur di situ. Tidak ada makanan enak. pingin makan bakmi, kita orang Chinese ini, saya ini kan casingnya Chinese, saudara. Lihat mata aja udah ketahuan dah. Ya kan? Waktu saya di Papua, saudara, ada beberapa jenis makanan yang saya pingin banget makan. itu namanya bakmi. Kita ini orang Cina, dari kecil, itu kayaknya biar makan bakmi tiap hari juga gak apa-apa, saudara. Ya. Nah, gak ada. Satu kali waktu suami saya bilang begini, ma, kita nanti, ini mau makan apa? Kamu masak apa? Saya bilang gini, karena pengen makan bakmi, saya bilang sama suami saya, saya akan bikin bakmi hari ini. Wih, semua senang, saudara. Suami saya juga senang, anak saya juga senang, wih, kita makan bakmi, kata gitu ya. Ya. Dari mulai bikin minyak, harus bikin sendiri. Ngoleh tepung, sampai keringetan, gak tau tuh bakminya nanti asin, gara-gara keringet atau gimana. Ya. Dari mulai tuh, suami saya masih kejar-kejaran sama ayamnya. Nangkep ayam dulu. Semua prosesnya dibikin sendiri. Sampai pangsitnya, bikin kulitnya. Waktu siang, saya kasih makan, semua berpikir, makan bakmi siangnya. Waktu buka meja makan, tahu tempe goreng, sambal penyet. Suami saya bilang gini, rumah, katanya makan bakmi. Bentar, prosesnya panjang, itu nanti malam. Prosesnya panjang, saudara. Nanti malam. Saudara ku yang dikasih Tuhan, bayangan, jangankan bayangkan jadi pendeta besar, kotba di ribuan orang, malah ujung-ujung masuk di pedalaman. Nyari jiwa satu aja, susah saudara. Berjalan kaki dari satu rumah ke rumah yang lain, menghadapi situasi yang gak gampang saudara. kemana-mana jalan kaki, gak pernah lihat mobil, sampai presiden ganti juga gak tahu. Lah, karena gak punya televisi. Gak pernah bisa nonton apa-apa, gak ada koran, gak ada berita internet, ternyata apa lagi saudara. Sampai situasi luar seperti apa, gak tahu. Padahal, waktu di sekolah Alkitab, waktu terima panggilan Tuhan pertama, Thelma, siapkan dirimu. Kadang-kadang ekspetasi kita itu, gak sesuai saudara. Ketika visi Tuhan, rancangan Tuhan datang, kenyataan yang kita lewati, gak seperti itu saudara. Dan banyak orang, kemudian menjadi kecewa, kemudian putus asa, kemudian berkata, Tuhan ingkat janji, Tuhan gak setia, mana janji Tuhan. Mungkin Yusuf pun, bisa jadi kalau saudara kayak Yusuf, atau saya yang jadi Yusuf, pasti seperti itu. Tapi kita bersyukur bahwa, Yusuf sangat paham, apa yang senang dipikirkan Tuhan. Yusuf mengerti, walaupun mungkin gak dicatat, bisa jadi namanya manusia. Pasti dia juga bertanya-tanya, ketika visi itu datang, yang ada, dia masuk di dalam sumur, dia dibuang oleh saudaranya, dia dijual sebagai budak, mungkin dalam hatinya, lah ini katanya, akan mengangkat aku, jadi orang yang penting, orang yang tinggi, dihormati. Loh kok malah saudara aku sendiri, yang buang aku, saudara aku sendiri, yang menjual aku. Padahal katanya, saudara-saudara yang akan menghormati dia. Bisa aja Yusuf kecewa, bisa aja Yusuf, mundur bisa aja Yusuf putus asa. Tetapi, firman Tuhan, menjelaskan, bahwa Yusuf adalah orang, yang mengerti jalan Tuhan. Yusuf adalah seorang, yang paham akan pikiran Tuhan. Sehingga, lewat jalan yang sukar, bukan cuma dijual sebagai budak, bahkan sudah jadi budak, sudah di titik yang rendah, Yusuf dibawa sampai ke titik, yang lebih rendah lagi, menjadi narapidana. divitnah, dijeblaskan ke dalam penjara. Saya gak janjian dengan, para warship leader, tapi lagu yang mereka nyanyikan, berhubungan dengan firman Tuhan. Dia tahu cerita kita, dia ada di setiap musim hidup kita, bahkan sampai di titik terendah kita, Tuhan ada di sana. Rancangannya gak pernah gagal. Kita manusia pikir, ketika di titik terendah, kita gagal. Ketika di titik terendah, kita selesai. Ketika di titik terendah, kita putus asa. Ketika di titik terendah, kita hilang pengharapan. Tapi tahukah saudara, sampai di titik terendah, justru Tuhan ada di sana, untuk mengangkat engkau, sampai pada titik yang ketinggi. Amen. Asal engkau paham jalan Tuhan, asal engkau tidak menyerah, asal engkau ikut saja jalannya, biarpun semakin turun, semakin turun, ikut saja saudara. Karena buat apa kita terus naik-naik-naik, kalau itu bukan rancangan Tuhan. Sebab itu nanti justru akan membuat kita berbahaya, pada posisi yang tinggi, tanpa itu kehendak Tuhan. Karena Firman Tuhan kata, ada banyak orang pada posisi tinggi, tapi dia berada di tempat yang licin saudara. Memang posisinya tinggi, tapi tempatnya licin. Artinya, sewaktu-waktu, tinggal tunggu waktu, dia terpeleset dan jatuh. Benar? Kadang kita lihat ada orang-orang, gak kenal Tuhan. Mungkin kita cemburu, mungkin kita rasanya ini, kok dia gak kenal Tuhan? Dia gak setia? Dia tidak percaya? Kok dia semakin diberkati? Dia semakin naik? Semakin tinggi, semakin tinggi. Lah aku kok semakin merosot. Lalu kita marah-marah, lalu kita kecewa, lalu mulai putus asa. No, saudara. Jangan sampai itu terjadi. Firman Tuhan bilang gini, dalam Mas Mur, kalau gak salah ada pasal 73, digatakan, ada orang yang memang di posisi yang tinggi, cepat naik. Tapi engkau menaruhnya di tempat yang licin. Kalau berdiri di puncak tempat licin, kira-kira gimana? Orang menado bilang, itu kaki totofori. Dih, licin. Bergerak sedikit, tak salah goyang, jatuh dan tinggi sekali. Begitu jatuh, hancur lebur. Taukah, saudara, orang dunia, orang fasik, yang saudara cemburui, rugi saudara cemburu kepada mereka. Jangan cemburu dengan orang fasik, yang naik sepertinya cepat tinggi. Jalan mereka kayaknya mulus, walaupun korupsi, walaupun menuhi orang kiri kanan, kok mulus ya? Kita yang hidup dalam kebenaran, kejujuran, kok malah dijegal kiri kanan, jatuh, tersandung, jatuh, bangun, jatuh, bangun, babak belur. Tapi, aku menaruh dia di tempat yang licin. Itu tempat licin, tinggal tunggu waktu, untuk terprasek jatuh. Tapi Tuhan menaruh kita di gunung batu yang kokoh. Amen? Sepertinya lambat, jalan Tuhan sepertinya sukar, tapi jalannya sempurna. Amen? Step by step, kenali jalan Tuhan. Walaupun sukar, Tuhan bawa kita ke tempat yang kokoh, bukan tempat yang licin saudara. Dan Yusuf mengalami itu. Saya tahu persis, kenapa Yusuf mengenali jalan Tuhan. Di akhir cerita Yusuf, ketika dia sudah jadi perdana menteri, orang nomor dua di Tanah Mesir. Dan dia menguasai seluruh perekonomian saat itu. Dia menyelamatkan banyak bangsa. Bukan cuma satu bangsa. Bukan cuma untuk keluarganya saja. Tapi bangsa lain pun menikmati hasil apa yang dihasilkan Yusuf. Dan ketika keluarganya datang, surat-suratnya datang, dan Yusuf melihat mereka, mereka ketakutan. Karena mereka pemikiran mereka, surat-surat Yusuf bilang, wah Yusuf sudah jadi perdana menteri, kita pasti akan dihukum mati. Dia pasti ingat perbuatan kita. Tapi satu kalimat yang sangat luar biasa, yang Yusuf ucapkan waktu itu. Apa sebenarnya? Kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan menjadikan kebaikan bagiku. Benar? Boleh semua orang, siapapun dunia ini, orang jahat, bahkan iblis sekalipun, merancangkan yang buruk dalam hidup kita, membuat kita jatuh, lemah, putus asa, tidak berdaya, sepertinya seperti itu. Tapi ingat, tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Selama kita berpegang kepada janji Tuhan, selama kita melekat kepada Tuhan, selama kita ikut saja jalan Tuhan, walau dia bawa kita di dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, sekalipun dia membawa kita dalam lembah air mata sekalipun, ikut saja jalan Tuhan, saudara. Sebab dia pasti merancangkan yang baik dalam hidup kita. Amen? Karena dia bukan cuma mau merancangkan yang baik untuk sekarang, tapi dikatakan masa depan, yang penuh pengharapan. Amen? Oh, kalau Yusuf cuma berhenti, sebagai anak kesayangan Yaakub, dia tidak pernah membayangkan, saudara, bahwa dia akan menyelamatkan, bukan cuma keluarganya, tapi dia menyelamatkan banyak bangsa, bangsa Israel dan juga bangsa Mesir, bahkan bangsa-bangsa yang di sekitar situ, terselamatkan dari kekeringan, kelaparan yang hebat. Taukah, saudara, kadangkala kita cuma menginginkan hal yang sebatas, sepeles saja dalam hidup kita, yaitu cuma kesenangan jasmani, tapi Tuhan mau melakukan hal yang jauh lebih besar dalam hidup saudara. Itu sebabnya dia bawa engkau lebih dalam, dia bawa engkau lebih dalam lagi, supaya apa? Kau punya roh yang sangat kuat, kau punya keintiman dengan Tuhan, kau punya iman yang kuat, kau punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, kau punya pengenalan akan Tuhanmu yang benar. Amen? Sehingga pada waktunya, dia menggenapi semua rencananya. Karena semakin tinggi sebuah bangunan, maka dibutuhkan fondasi yang sangat dalam dan kuat. Halo? Benar, saudara? Kalau engkau ingin membangun sebuah bangunan yang besar, maka kau harus punya fondasi yang sangat kuat dan harus digali dengan dalam. Banyakan kita manusia pengen hal yang besar, tapi tidak mau menggali lebih dalam. Tidak mau dibawa turun ke bawah, cuma mau di atas. Ingat dua perempamaan, ada bangunan yang dibangun di atas pasir, ada bangunan yang dibangun di atas batu, saudara. Ada yang menggali dengan dalam fondasinya, ada yang tidak menggali dalam fondasinya. Sama-sama membangun bangunan, sama-sama berdiri. Tapi ingat, ada ujian di sana, ada angin yang akan datang, ada banjir yang akan melanda. Dan kualitas bangunan akan dibuktikan lewat angin dan banjir. Ketika angin datang, ketika banjir datang, akan membuktikan kualitas bangunan itu. Mana yang punya fondasi kuat, dan mana yang tidak ada fondasinya. Yang gak punya fondasi, kelihatannya cepat terbangun, tapi dengan segera akan rubuh, saudara. Nah Tuhan gak mau hidup kita cuma sementara jaya, cuma sementara senang, saudara. Cuma sementara saja naik. Tuhan mau sesuatu yang lebih kekal dalam hidup kita. Amen. Bukan hanya menjadi orang-orang yang diberkati di dunia ini, tapi kita menjadi pewaris-pewaris dari kerajaan sorga. Pewaris-pewaris semua kasih karunia Tuhan. Pewaris-pewaris semua anugerah Tuhan. Pewaris-pewaris semua apa yang dirancangkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Dia merancangkan yang hebat dalam hidup kita. Amen. Pujian tadi, tak terbatas kuasamu. Saya selalu bersemangat, saudara. Kalau saya bicara tentang Tuhan, tentang kebaikannya, tentang rencananya, caranya Dia mencintai kita, caranya Dia menunjukkan jalan-jalannya, saya selalu terpesona. Memang kadang-kadang kita nangis waktu melewati jalan itu. Tapi ujungnya, percayalah, saudara. Air matamu ditampung di kirbatnya. Dan Dia akan rubah ratapanmu menjadi tari-tarian. Amen. Dia akan bukakan kain kabungmu. Dia akan memahkota engkau. hirabah sikaratakan anak-anak. Tak terbatas kuasamu. Tak terduga caramu. Tidak pernah kita dapat menduganya. 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 Tapi mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Di setiap langkah hidup kita. Biar kita mau berpegang kepada Tuhan. Tidak pernah kita nói hitamun. Biar kita dapat menduganya. Tidak pernah kita dapat menduganya. Dari awal kita nyanyikan lagu ini saudara Sambil kita renungkan firman Katakan aku mengagumi mu Tuhan Caramu mencintaiku Kadang-kadang di luar pemikiranmu Sebab kau selalu ada dalam proses hidupmu Bahkan sampai di titik terendahku Kau selalu hati Bahkan dia gak pernah menyerah Dengan kekerasan kepala kita Dengan kegagalan kita Caramu mencintai Berapa sukara Kau selalu mengagumi Caramu mencintaiku Tidak pernah aku pikirkan kau mau mati bagiku Tidak pernah aku pikirkan Bahkan kau rela menderita bagiku Akan hidupku Oh haleluya Tak terbatas kuasamu Tak terduga caramu Kau yang kuasamu Kau yang kuasamu Tak terbatas Kasihnya tidak terbatas saudara Tak terluka jalanmu Percaya saja Katakan aku percaya kepadamu Dalam segala musim hidupku Sekali lagi katakan tak terbatas Tak terluka jalanmu Kau yang kuat takkan disetia Tak terbatas Tak terbatas kasihmu Tak terluka jalanmu Kau yang ku percaya 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 Kau yang ku percaya